Baik, Mas Reza yang berkini masih bergabung bersama kami, Mas? Baik, Mas Reza, kalau Mas Reza melihat ini ada cukup banyak adegan, 78 adegan dan rangkaian kegiatan mulai dari 12, Jawa Tengah, Saguling, hingga 23. Dari sisi psikologi forensik ini melihatnya seperti apa? Apakah memang ini sebaiknya dilakukan diselesaikan hari ini, satu rangkaian ini, atau seperti apa? Sejujurnya ada tiga parameter perusahaan dunia, yaitu berlangsung secara cukup, berhana, berbidah, dan berbiaya murah. Nah, kalau kita mengacu pada azar-azar itu, maka sudah, lebih cukup, lebih baik. Kalau bisa diselesaikan satu hari, kenapa harus memakan waktu berhari-hari. Tapi kita tidak bisa berpilih, kita tidak akan berhadapan dengan semua sebiu. Apa yang di input ke dalam memori, ke depan yang akan ditampilkan di layar monitor. Bukan, ini bukan sebiu, ini manusia. Manusia yang punya pikiran, punya perasaan, punya komotorik, punya gerak-gerik umum. Jadi, saya katakan adalah, tadi, peristiwa yang berlangsung di beradik, secara alaminya, sesungguhnya bukan peristiwa yang menyenangkan. Menyenangkan, dengan ingat oleh manusia. Karena bukan peristiwa yang menyenangkan, maka secara alaminya, tanpa dikonstruksikan, kotak manusia akan melakukan represi. Akan mencoba membuang ingatan yang tidak menyenangkan untuk seluruh dunia. Karena dasarnya mustahil. Membuang ingatan itu mustahil. Terhasil, ketika manusia mencoba mengelangkan ingatannya, padahal ingatan tidak bisa dielangkan, maka jadi adalah fragmentasi dan disorsi. Ingatan itu akan terkecam gerak. Ingatan itu akan bergelap ke sana kemarin. Nah, untuk memastikan bahwa ingatan bisa pulih, ingatan bisa tutup, penyampaian ingatan juga bisa berlangsung dengan baik, maka secara manusia ini tidak mungkin pula kepada para pesantar yang paksa harus selesai pada hari ini juga tidak bisa. Karena begitu tekanan untuk menyelesaikan mereka ulang hari ini juga dirasakan sudah melewat kumpang toleransi oleh para pesantar. Yang terjadi adalah mereka berlaku. Sehingga terhadap itu memang stres itu dilakukan. Terkadang itu dilakukan. Karena stres atau kekangan hingga terhadap itu, itu justru akan bisa mempunyai para pesantar untuk ingat-ingat kembali ke sebuah percataan mereka terjolai. Tetapi ketika tipik puncak tambang toleransi itu terlewati, alih-alih bisa menentukan yang justru bisa berlangsung adalah lupa. Ada ketika lupa. Nah, kita berharap bahwa terutama sekali informasi yang diberikan adalah informasi yang jujur. Informasi yang sesuai dengan fakta. Dalam hasil platformnya adalah untuk memastikan kemas yang diberikan adalah benar-benar kualitas pertarungannya. Bayarannya adalah lokasi waktu yang lebih lama. Nah, memang tidak menyenangkan ketemu masyarakat. Mereka-mereka tidak sabar karena harus meliput sekian lama. Tapi apapun itu, karena proses hukum sangat mengandalkan kepada informasi, informasi sangat mengandalkan kepada kecerdasan dan ketenangan batin masing-masing masyarakat, maka kepada mereka harus diberikan kesempatan untuk mengenangkan itu, mengenangkan diri, menggunakan pikiran. Dan asumsi, kalau pikiran mereka bisa diperhatikan, kalau kumbu mereka tidak terlalu mengalami kelelahan, mudah-mudahan mereka jadi lebih operatif. Informasi yang mereka berikan, tidak tanda untuk mereka beradakan, akan menguangkirmasi tahap-tahap proses pekerjaan berkulur sebelumnya, termasuk tepas-tepas yang sudah dihasilkan oleh para kumbu. Dihendaikan kalau harus memilih cepat tapi ngawur, ataukah sedikit lambat tapi akurat, saya memilihnya. Biarlah proses mereka berlatih, ada kali memiliki waktu lebih dari satu hari, memasalkan informasi yang dikroleh dari mereka berlatih, berkualitas, sehingga menutupi proses penegakan hukum, menjadi lebih usus lagi. Baik, inilah gambar yang kita lihat, Mas Reza dan juga Pak Biasa, rekonstruksi yang tengah berlangsung. Di saldunit terlihat ada Barada, Richard, Reza. Bersama dengan tersangka lainnya, itu sudah direkaulang atau rekonstruksi peristiwa jelang eksekusi yang terjadi di rumah dinas Irdien Karni Sambo di Budan Tiga, Jakarta Selatan. Nampak tadi, Peradaan Biasa dan Desa, ini memasuki rumah pribadi, dari Irdien Karni Sambo yang berada di jalan Sambu Rindu Desa, untuk mengikuti rangkaian adegan yang telah disiapkan, sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dari para kesangka pada hari ini. Tapi juga kita lihat ada semacam alat peragaan yang juga dibawa oleh para kesangka dalam proses konstruksi, itu juga terlihat custom, terlihat dibawa oleh kesangka, dan mereka ulang yang dilakukan pada hari ini. Mereka ulang hingga saat ini masih berlangsung, memiliki ke sana, memang kami belum bisa memastikan, ini sudah sampai ke adegan nomor berapa, namun terlihat, dari para pembidik, dan juga angkota Polri, memegang sejumlah nomor, pun angka berkuliskan 27, dan juga 28, dalam proses rekonstruksi, maupun juga mereka ulang yang berlangsung pada hari ini, terlihat dari kaca Anda, juga yang tidak disambung, menggali kota Polri, masalah menunggu untuk mengikuti rangkaian adegan yang telah disiapkan. Ada 78 adegan yang saya kira ketahui, yang diperangkan dalam proses rekonstruksi, yang berlangsung pada hari ini, ini sesuai dengan keterangan tadi yang disampaikan oleh Kadefumas Polri, Irjen Gedi Kasekio pada pagi, dari sekitar pukul 9.40, di Indonesia Barat, sebelum dilakukannya rekonstruksi, ataupun mereka ulang, yang disampaikan kepada awak-awak media, yang sudah menunggu sejak pagi hari tadi. Dikatakan rangkaian rekonstruksi ini, akan memerangkan sejumlah adegan yang terjadi di Mbak Gelam, di Sabuling dan juga di Mbak Gelam ini akan ada 16 adegan yang sudah diperangkan, ini bersiwa terjadi pada tanggal 4, 7 dan juga 8 Juli 2022, kemudian di Sabuling sendiri ada 35 adegan, boleh dari tanggal 8 hingga setelah kejadian, dan di Duraing 3 nantinya akan ada 27 adegan, yang terkait dengan pembunuhan Pergadian Naukriansiak Yusuf Kemal. Mas Reza masih tersambung, Mas? Mas Reza, dalam proses rekonstruksi atau reka uang seperti ini, apakah para tersangka yang terlibat bisa melawan komunikasi, atau ada pembatasan? Kok masih ada pembatasan? Para penyirip silahkan punya kertas kerja yang membuat melatih banyak keperangan dan melatih-melatih bersama? Boleh jadi, isi BAP di masyarakat itu kontradituis bersama lain? Boleh jadi sama? Nah, untuk memastikan bahwa seluruh isi BAP itu harus koneksi, atau terkonsumasi, maka memang komunikasi antar bersama harus berhasil. Komunikasi satu-sumanya sesungguhnya berada sebetulnya dalam kendali para pendidikan. Nah, itu yang diharapkan akan segalanya bisa memastikan. Apakah hasil kerja para pendidik itu berkualitas atau tidak? Kalau ternyata pada para tersangka diberikan keleluasan untuk komunikasi satu-sumanya lain, untuk menerbaikannya ada sinkronisasi, ingatan, ada sinkronisasi, keperangan, itu bisa menjanggu seluruh kertas kerja yang sudah dihasilkan oleh para pendidik. Jadi, ringkasnya seluruh perkataan, seluruh tindak tanggup, seluruh interaksi para tersangka memang dikendalikan oleh para pendidik. Dikendalikan bukan berarti manipulasi, tidak. Artinya, kapan para tersangka akan menyampaikan informasi tertentu, kapan tersangka akan menampilkan tindak tanggup tertentu, itu yang akan sebetulnya diatur oleh para pendidik. Jadi, bukan pada substansinya. Komunikasi tidak hanya boleh dilakukan secara listen, eye contact, kontak mata, dan juga gesture, ini juga bisa mengaruhi dari proses rekonstruksi ataupun mereka boleh berlangsung pada hari ini. yang diikuti oleh kelima tersangka ini, Mas Eza. Beberapa menit lalu, saya menerima sebuah surfei. Tanya surfeinya adalah, apa hukuman yang paling tepat bagi tersangka FS. Bagi saya, kita juga lah. 80 persen surfei itu menemukan bahwa para responden, bahwa hukuman yang paling tepat bagi tersangka FS itu masih maksud beraturan sebenarnya. yang paling tepat bagi tersangka FS yang sangat tinggi dari kuatwa besar mereka. Kebahagiaan anak-anak istri, orang tua, memiliki konggara-konggara kebaik mereka, menjadi insan bergerata yang sedang membawa dapat lalu ke darah. yang paling tepat bagi tersangka FS. Akibat siapa? Akibat penyalahgunan keunangan, akibat ada abuse of power yang praktisnya dilakukan oleh tatasan mereka sendiri. Kebahagiaan anak-anak istri, saya tidak tahu apakah nanti para penduduk juga berpangkat, dan juga akan memberikan susfansi seberat-beratnya untuk bagi mata sadiata. Tapi yang jelas, kebahagiaan relevan bagi mereka, mengatakan hukuman kerajaan tidak tinggi, sepertinya mustil mereka sepertinya, di gunakan abisi sejawat mereka sendiri. Sejawat yang dari sisi kepangkatan berlaku jatuh lebih dari mereka. Keinginan untuk melindungi sejawat barangkali di saat itu ada. Barangkali loh ya. Tapi keinginan itu terpaksa harus kebuang jauh-jauh, terpaksa harus dibuangkan. Akibat apa? Akibat kepakutan pada perintah atasnya. Nah kita bisa bayarkan betapa pedihnya ya, akibat tersangka yang bukan bernilai. Akibat tersangka yang berpangkat rendah ini. Ketika saya menggunakan sebutan pangkat rendah, saya sama sekali tidak sedang inginan dengan mereka. Tapi saya ingin mengatakan, kalau apapun pangkat rendah, tapi sekali lagi, tergantung pada diri mereka, tersemat pada diri mereka, cita-cita yang sangat tinggi, yang saya menurut saya, dan kita harus rempas ke tanah diri saja, itu berkurah dan keinginan mereka. Ini dampak yang begitu, bisa kita bilang, menjadikan begitu mas ke saya, karena ada yang menjadi soft power dalam institusi Polri ini. Mas Reza. Saya ingat ya, bahwa salah satu agenda prioritas Kapolri ini, atau program prioritas Kapolri ini, adalah penguatan pengawasan. Nah, penguatan pengawasan memang sangat penting untuk menjegah adanya abuse of power di kalangan personil polisi. Tapi ini pertanyaannya, bagaimana mungkin kita masih melakukan pengawasan terkenal, kalau ternyata personil yang melakukan miskontak, kalau personil yang melakukan tindak tidak nahan, justru kendral, Bagaimana bentuk pengawasan propang antikulituan, dan lebih mendidikan lagi, sedikit lebih besar lagi, propang. Betul. Polisinya, para polisi itu, menginjakan sekeji ini. Lantas bagaimana kira-kira program prioritas Kapolri yang satu, yaitu pengawasan atau penguatan pengawasan internal, bisa direalisasikan ke depan. Nah, walaugimanapun, saya tetap menang harapan positif, bahwa tidak hanya sisi pidana yang coba dituntaskan oleh Kapolri, oleh Polri, tapi dari sisi penataan organisasi, juga mudah-mudahan akan bisa dilakukan oleh kejahatan di bawah pengawasan Kapolri. Itu harapan yang sama tentunya, Mas Reza, dan kita sama-sama melihat saat ini, proses rekonstruksi juga masih terus berlangsung, dan disiarkan melalui Polri TV sejak pagi hari tadi, sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai rangkaian adegan yang diperankan oleh masing-masing tersangka, kelima tersangka, yang dihadirkan secara langsung, dan bertemu secara langsung. Terlihat ada pihak eksternal, juga yang menyaksikan proses rekonstruksi ini, kita sama-sama melihat, ada dari pihak Komnas HAM, yang terlihat di luar kaca Anda, yang melihat proses rekonstruksi, dan selain Komnas HAM, kita tahu Pukul Polnas juga hadir dalam proses rekonstruksi pada hari. Mas Reza, kita tahu citra Polri begitu tercoreng dengan adanya kejadian ini, kejadian besar, pembunuhan berencana Brigadier Nofriansio Souta Barat, yang dilakukan otaknya oleh General Bintang II, adik Profang Polri. Apakah citra Polri ini bisa kembali dengan hanya